Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Mombina Pola Makan dan Diet. Penyebab Kelemahan Fisik dan Mental bagian yang kedua. Engkau akan berkata, apa yang saya makan atau apa yang saya inginkan bukanlah urusanmu. Adakah di sekitarmu yang menderita kejam perut? Cobalah mengganggu mereka dengan cara apa saja. Betapa alamiah untuk seorang menjadi cerewet. Mereka merasa tidak enak dan anak-anak mereka pun nampaknya bersikap tidak baik. Mereka tidak bisa berbicara dengan tenang kepada anak-anak. Mereka tidak bisa bertindak dengan tenang di rumah tanpa anugerah khusus. Semua orang di sekitar mereka terpengaruhi dengan penyakit mereka sendiri. Semua orang telah menderita akibat kesalahan mereka. Mereka menghamparkan bayangan gelap. Sekarang, bukankah kebiasaanmu dalam hal makan dan minum mempengaruhi orang lain? Tentu saja iya. Maka kamu harus berhati-hati memelihara dirimu agar tetap sehat dalam kondisi puncak. Agar kamu dapat melayani Allah dengan sempurna dan kamu dapat melakukan tugas untuk masyarakat dan keluarga. Reformator kesehatan juga dapat berbuat kesalahan dalam hal kuantitas makanan. Mereka memakan makanan berkualitas yang menyehatkan tetapi dengan cara yang tidak sederhana. Tuhan telah memberitahukan pada saya bahwa secara umum kita mengisi perut dengan makanan yang terlalu banyak. Banyak orang tidak merasa nyaman karena makan terlalu banyak dan akhirnya mereka jatuh sakit. Tuhan tidak membawa hukuman ini kepada mereka. Mereka mengundangnya sendiri. Allah menginginkan agar mereka menyadari bahwa rasa sakit adalah akibat pelanggaran. Banyak orang makan terlalu cepat. Yang lain memakan makanan yang tidak cocok. Sekiranya mereka mau mengingat betapa banyak kali mereka menyiksa diri pada waktu menyiksa perut. Dan betapa dalam Kristus dihina apabila perut itu disalahgunakan, Maka mereka akan berani menyangkal diri dengan memberikan kesempatan pada perut untuk memulihkan kesehatannya. Sementara duduk mengelilingi meja makan, Kita dapat melakukan pekerjaan penginjilan oleh makan dan minum demi kemuliaan Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.